Hai teman-temanku yang baik hati dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Marian Tohiyo dan video saya berikut ini kita mau mengikuti ibadah di gereja Toraja kota Jakarta Kelapa Gading Jakarta Utara teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya mohon teman-teman jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe like dan komen jika ada pertanyaannya seputar video saya berikut ini silakan teman-teman isi di kolom komentar jika teman-teman merasa bermanfaat silakan teman-teman share ke media sosialnya terima kasih yuk kita lanjut ke videonya nah teman-teman sekarang kita masuk ke dalam gereja Toraja yang ada di kelapa gadik Jakarta Utara teman-teman dan tempatnya dekat jalan raya dari jalan raya kita bisa melihat gedung gerejanya dan sekarang ibadah sedang berlangsung dan mulai acaranya dan menaikkan puji-pujian dan dekorasi dekorasi-dekorasi gerejanya berwarna dan juga desain desainnya semua bernuansa agak coklat-coklat teman-teman dan lampu-lampunya juga sangat bagus dan jedelanya juga semuanya sangat bagus sekali dan juga langit-langitnya pelaponnya juga desain sedemikian rupa dan sedemikian kerennya dan bagusnya teman-teman ayat 30 sampai 37 kita menangkus pasal sembilan ayat 30 sampai 37 inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal sembilan ayat 30 sampai 37 teman-teman sekarang kotbah bapak pendekanya sedang berlangsung dan saya dan teman-teman mengikuti ibadah pada pukul sembilan pagi teman-teman selamat menikuti ibadah pada pukul sembilan pagi teman-teman dan Yesus tidak tahu begitu diketahui doang sebab dia sedang mengajar mereka dia berkata kepada mereka anak manusia anak manusia akan diserangkan ke dalam tangan manusia mereka akan mempertimbangkan siapa yang terbesar di atas muka maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya yang terbesar di atas muka tanya kepada mereka jika seseorang ingin menjadi yang terganggu hentaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan terakhir dari semuanya maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka kemudian dia mengelukkan itu dan berkata kepada mereka mana siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam tanganmu ia menyambut aku dan menempat siapa menyambut aku bukan aku yang disebutnya tetapi dia yang memutus aku Amin, teman-teman berbahagialah setiap orang yang mendengarnya melihara dan melakukan hal ini untuk saya masih melayani di perayaan Sebesar mungkin jangan main dirahkan karena pasti surahnya masih kedengaran fisik jadi peredak itu masih kedengaran dari secara 129 dan apa yang bukan anak-anak itu sudah ketahui berapa lagu yang dinyanyikan pada saat itu biasanya itu kita tinggal lagi satu lagu terbuka lalu kemudian setelah lagu tersebut di dalam kemudian yang di dalam kemudian yang di dalam kemudian 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 pagading Jakarta Utara teman-teman gampang sekali untuk ketemunya dan untuk memasuk dari jalan raya pasti kelihatan teman-teman dan sekarang berlanjut dan berlangsung untuk memberi persembahan dan persembahan kita maju ke depan dan memasuki ke dalam kantong yang ada warnanya teman-teman yang warna merah ada warna biru ada warna hijau dan di dalam dan kita disediakan amploknya dan amploknya kita akan isi sesuatu dan kita akan bawa ke depan dan juga bisa QR teman-teman dan juga bisa query bisa juga melalui transfer juga bisa persembahannya dan terserah kita mau langsung maju dan kasih persembahan juga boleh disini teman-teman 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 dan sekarang saya pun ikut maju teman-teman dan teman-teman saya dan kakak Leni dan kakak Siska sudah di depan Dan saya dari belakang dan kita juga saya juga mengikuti dan memberi persembahan teman-teman Terima kasih telah menonton Dan sekarang kita masih berlangsung dan sangat panjang sekali untuk mengikuti antrian untuk memberi persembahan teman-teman Dan sangat ramai sekali dan kita semua sama-sama maju ke depan untuk memberi persembahannya teman-teman Dan gedung gerejanya sangat-sangat indah sangat klasik sekali sangat tradisional sekali Dan tapi sangat-sangat bagus sekali gedung gerejanya teman-teman Dan juga pengerja-pengerja gerejanya juga sangat ramah sekali dan jemannya juga sangat ramah sekali teman-teman Jadi kalau teman-teman lewat di Kelapa Gade yang daerah Kelapa Gade Jakarta Utara Ya melihat ada gedung gereja yang seperti rumah adat Toraja teman-teman Nah itu adalah gedung gerejanya dan teman-teman bisa ikut mampir beribadah Ada juga yang sore ada juga yang pagi teman-teman Sore kira-kira pukul 4 sore teman-teman Dan paginya jam 9 pagi teman-teman Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Dan sekarang teman-teman saya sudah selesai memberi persembahan dan saya juga berjalan menduju ke bangku tempat saya duduk teman-teman Dan sekarang teman-teman nyanyi puji-pujian sedang berlangsung Dan saat ini kita mau masuk ke dalam puji-pujian berikutnya Dan juga mau perjamuan kudus teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman sekarang prosesi perjaman kudus yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Yang sedang berlangsung teman-teman dan kita semua antusias mengikuti ibadahnya Ada perjamuan kudusnya juga teman-teman ya Ini karena minggu pertama dan kita ikut ibadah di Gereja Teraja Kelapa Gading Jakarta Utara teman-teman gerejanya dekat jalan raya dan tempatnya enak ditetangi Dan tempatnya sangat sejuk sekali dan luas tempatnya dan juga halaman pakirnya juga cukup besar teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! dan teman-teman dan sekarang teman-teman lagu puji-pujian penutupnya dan ibadah sebentar lagi mau selesai teman-teman dan sekarang kita semua berdiri dan sedang mau masuk dalam doa penutup dan doa berkat segalanya juga akan mau berlangsung teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati